Pemerintah tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan dan Oktober, Sumatera Utara, Senin lalu terus menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Namun duka dan penyesalan juga dirasakan oleh SS, Nahkoda Kapal Motor Sinar Bangun. Dalam keterangannya, selama ini keberangkatan kapal tidak pernah diatur oleh Syah Bandar atau Dinas Perhubungan Setempat. Dan berikut kami hadirkan petikan wawancara Yohana Margareta dan juru kamera Roby Pratama dengan Nahkoda sekaligus pemilik kapal Sinar Bangun SS. Saat ini saya sudah bersama dengan Nahkoda sekaligus pemilik kapal KM Sinar Bangun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita akan langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Senin sore di saat kapal KM Sinar Bangun berlayar dan kemudian tenggelam di Danau Toba. Sudah ada Pak SS. Pak S, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Pak. Waktunya, Pak S, boleh diciptakan seperti apa kronologi kejadian waktu itu? Sebelum saya ceritakan kejadian kronologi, antara 18 Juni 2018, izinkan saya untuk mengucapkan turut belasengkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Semua kita tidak akan menginginkan kejadian seperti ini. Karena saya juga termasuk dan tidak mengizinkan kejadian seperti ini. Makanya saya mohon maaf akas terjadinya kejadian ini kepada keluarga korban. Baik. Seperti apa awalnya saat berlayar dan kemudian kapal itu tenggelam? Sekitar pukul 16.50. Kita berangkat dari Pelabuhan Simanindo. Suasana masih biasa-biasa saja. Ada pun ombak-ombak kecil ya. Itu memang kita kalau ombaknya gitu tidak pernah terlalu kita perhatikan. Karena memang itu sudah biasa. Kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan, tiba-tiba ada angin kencang. Memang ombaknya tidak terlalu tinggi, tapi angin yang kencang yang mendorong. Mendorong kapal ini. Pada saat itu, saya tidak bisa mengendalikan setir kemudi. Karena lebih kencang angin mendorong daripada kekuatan kemudi. Akhirnya kapal langsung terbalik. Pada saat itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada penumpang maupun pada siapa-siapa. Bagaimana kemudian Bapak bisa bertahan dan selamat? Seperti apa ya? Saya dapat bertahan memang pada saat itu. Saya dalam air. Yang memang saya bisa berenang dikit. Rata-rata memang nakoda tahu berenang dikit. Di sini saya berenang itu tiba-tiba nyari celah untuk keluar dari pintu kemudi. Ruang kemudi. Yang di ruang kemudi pada saat itu ada kurang lebih berjumlah penumpang, ada kurang lebih tujuh orang. Pada saat itu semua mengambil jalan masing-masing. Namanya kejadian tiba-tiba kita tidak usah untuk mengambil jalan keluar alternatif masing-masing. Pada saat itu, saya melihat ada kaca, kayak cerah ke depan. Saya megangnya rupanya kaca, akhirnya saya memicahkan kaca ini. Saya keluar dari situ. Sampai saya di atas, kapal saya sudah lihat sudah terbalik. Dan penumpang sudah banyak di atas kapal. Itulah logis kejadian itu. Yang memang pada saat itu kapalnya, karena banyaknya penumpang di atas kapal ini. Lama-lama kapalnya, karena apa, makin turun. Setelahnya makin tenggelam lah, makin tenggelam gitu. Akhirnya kita mengambil jurus masing-masing kembali. Untuk menyelamatkan diri. Karena memang semua tidak ada pelampung, tidak sempat kita bagi. Ada pelampung di kapal waktu itu, Pak? Ada, Pak. Berapa jumlahnya? Sekitar kurang lebih 80 di samping pelampung-pelampung bulat. Bapak sudah berapa lama menjadi nakoda kapal? Saya nakoda kapal sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Bapak sudah memiliki SKK, surat keterangan, kecakapan? Saya sudah mempunyai SKK. Sudah? Dan SKK yang digunakan, Bapak, pada waktu kejadian kemarin masih berlaku? Masih berlaku sampai tahun 2019. Masih berlaku sampai dengan 2019, begitu. Nah, kemudian di Pelabuhan Simanindo sendiri, sebenarnya ada Syah Bandar, tidak sih, Pak, yang kemudian mengatur rute atau perjalanan persetujuan izin dari berlayar sebuah kapal? Selama ini kita tidak ada diatur oleh siapa-apa dari Pelabuhan Simanindo. Termasuk Syah Bandar. Nah, jadi selama ini kita berlayar tergantung dari kita nakoda masing-masing kapal. Nakoda masing-masing kapal? Tidak ada, apa, harus ada surat persetujuan siapapun? Tidak ada persetujuan siapa-siapa. Termasuk ada pos persetujuan mungkin dari disub sendiri di sana, ada tidak? Tidak. Pokoknya kita berangkat itu tergantung kesedaran nakoda masing-masing, karena kita pakai waktu. Lalu kemudian, Bapak, ketika sebelum berlayar pada waktu itu, Bapak memperhatikan cuaca kah? Karena ada pemberitahuan dari BMKG bahwa cuaca sedang buruk saat itu? Kita tidak ada pada saat itu, kita tidak ada yang memberitahukan bahwa itu cuaca buruk. Karena kita prinsip selama ini memang cuaca kayak begitu-begitu saja. Nah, makanya kita berani berlayar. Jadi, itulah mungkin kita karena selama ini BMKG tempat kita tidak pernah ada. KM Sinar Bangun yang tenggelam, kemarin berapa penumpang menurut catatan Bapak dan berapa kendaraan yang ada di dalamnya? Ya, menurut dari perkiran kami, karena memang kita mengacu kepada sepeda motor. Karena memang penumpang dari si Manindo Ketikaras itu umumnya yang naik sepeda motor. Kita bawa kurang lebih 70 sepeda motor. Jadi, kita mengasumsikan bahwa penumpang itu kurang lebih 150. Nah, jadi itulah pas kejadian. Tapi sebelumnya juga kita pernah bawa hampir 200 orang. Hampir 200 orang di dalam kapal itu. Tapi Bapak tahu tidak bahwa ada aturan terkait dengan batas maksimal dari sebuah kapal. Misalnya, jenis kapal Bapak itu maksimal 40 orang lho, Pak. Tahu. Tapi kenapa Bapak tetap memaksakan itu, Pak? Tapi penumpang ini kan ingin cepat pulang, ingin apa. Jadi, kita harus menganggap.